Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman, Nabi Isa alaihi salam adalah nabi yang akan turun menjelang hari kiamat. Saat itu, ia akan membunuh Dajjal. Ternyata, murid Nabi Isa alaihi salam juga masih ada yang hidup. Siapakah murid Nabi Isa alaihi salam tersebut? Dimanakah dia sekarang? Apa pesan yang ia sampaikan? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Siapa murid Nabi Isa alaihi salam yang masih hidup? Salah satu sahabat Rasulullah salallahu alaihi salam pernah bersaksi pernah bertemu dengan salah satu murid Nabi Isa alaihi salam. Nama murid itu adalah Zarnab bin Bar'alah. Salah satu sahabat Nabi salallahu alaihi salam bertemu dengan Zarnab. Saat usah menaklukkan daerah huluan yang tak lain adalah salah satu daerah Persia, pemimpin pasukan muslim itu bernama Dahla bin Mu'awiyah. Ia bersama dengan kurang lebih 300 pasukan berkuda diutus saat bin Wakash, Nadla dan pasukannya melakukan pengepungan hingga akhirnya. Mereka menyerah dan menyatakan takluk kepada Madinah. Nadla pun kembali dengan membawa Jisha dan Gonimah. Saat dalam perjalanan setelah penaklukan huluan, mereka singgah di sebuah daerah tan. Di sanalah Nadla bertemu Zarnab. Pertemuan itu terjadi ketika Nadla mengumandangkan azan. Zarnab pun menjawab azan yang dikumandangkan itu. Saat Nadla mengumandangkan takbir, Zarnab menjawab, Engkau telah mengagungkan zat yang maha besar wahai Nadla. Kemudian ketika lokal azan kedua, Zarnab berkata, Itu adalah kalimat ikhlas wahai Nadla. Kemudian lokal azan ketiga, Dijawab, Wahai Nadla, Dia Nabi Muhammad SAW itu Adalah orang yang diberitahukan Nabi Isa kepada kami. Kemudian ketika Nadla melantungkan lokal azan Untuk menyeru untuk sholat. Dan dijawab, Sungguh, Beruntunglah orang yang mengerjakannya secara istiqamah. Lalu saat lokal azan yang menyeru pada kemenangan, Zarnab menjawab, Sangatlah beruntung orang yang memenuhi ajakan Nabi Muhammad. Itu adalah jaminan bagi umat Muhammad SAW. Lalu saat lafal takbir terakhir, Zarnab menjawab, Kamu benar-benar ikhlas wahai Nadla. Sungguh Allah akan mengharamkan jasadmu dari api neraka. Hal itu sempat membuat Nadla dan pasukan merasa takut. Nadla pun bertanya tentang orang yang menjawab azannya. Kemudian dia meminta orang tersebut memperlihatkan dirinya. Orang itu pun muncul dengan perawakan sosok pria tua dengan jenggot putih. Yang mengenakan pakaian berbulu sederhana. Apa yang disampaikan Zarnab bin Bar'alah? Saat memperlihatkan dirinya, Zarnab memperkenalkan dirinya dan berkata, Aku adalah Zarnab bin Bar'alah, murid dan orang yang sangat dipercaya Nabi Isa AS. Aku ditempatkan di gunung ini dan didoakan Nabi Isa panjang umur hingga Nabi Isa turun lagi dari langit. Zarnab kemudian berkata, Karena aku tidak bisa bertemu langsung dengan Rasulullah SAW. Begitu juga dengan Umar bin Khattab. Maka, sampaikanlah salamku kepadanya dan sampaikanlah ucapanku ini kepadanya. Melihat sosok di depannya, Nadla dan pasukannya merasa takjub karena masih melihat fisik yang kuat. Beliau juga menyampaikan pesan kepada Umar seputar hari kiamat. Wahai Umar, bekerjalah yang keras karena sesungguhnya hari kiamat telah sangat dekat. Dan sampaikanlah kepada umat Muhammad SAW. Jika nanti telah terjadi peristiwa-peristiwa di antara mereka, apa-apa yang akan aku sampaikan, hendaklah mereka lari, hendaknya mereka menghindari sejauh-jauhnya. Jangan sampai tergiatu kepada hal-hal itu. Setelah mendengar cerita Nadla, saat bin Wakash pun mendatangi pegunungan itu. Namun sayang sekali, murid Nabi Isa AS itu tak muncul lagi. Ketika itu, saat bin Wakash membangun kemah dan berada di sana selama 40 hari, beliau sholat dan mengumandangkan azan. Namun sosok yang ditemui oleh Nadla ketika itu, tak kunjung datang. Nah, sahabat beriman, itulah pertemuan umat Nabi Muhammad SAW dengan murid Nabi Isa AS, Zarnab bin Bar'alah, menjawab azan yang dikumandangkan oleh Nadla bin Muawiyah. Beliau juga menyampaikan pesan kepada Saidina Umar bin Khattab seputar hari kiamat. Bahkan, nasihat kepada umat Nabi SAW juga diberikan. Namun saat akan ditemui oleh orang lain di waktu yang berbeda, Zarnab ternyata tak bisa ditemui lagi. Turunnya Nabi Isa bukan hanya disampaikan oleh Zarnab. Jauh sebelumnya Nabi SAW sudah memberitahu kepada kita. Tidak ada seorang Nabi pun antara aku dan Isa. Dan sesungguhnya, ia benar-benar akan turun dari langit. Apabila kamu telah melihatnya, ketahuilah bahwa ia adalah seorang laki-laki berperawakan tubuh sedang. Berkulit putih ke merah-merahan, ia akan turun dengan memakai dua lapis pakaian yang diceluk dengan warna merah. Kepalanya seakan-akan meneteskan air, walaupun ia tidak basah. Hadis Riwayat Abu Daud Akankah Nabi Isa AS dan muridnya bertemu nanti? Wallahualamissawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh